Hai keempat dari Requtes GGS The Movie jadi nggak sih Pak GGS The Movie memang sempat dulu ada rencana mereka bikin konsepnya hai 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 oke untuk pertanyaan kelima gimana kau bisa ketikiran bikin sinetan GGS yang sebuming itu nah GGS itu sebetulnya ide awalnya ngambil dari film barat mungkin kalian udah tahu semua kan kemudian kita istilahnya cerita itu kita bumikan kita sesuaikan dengan karakter penonton Indonesia dan tentu kita temukan sedikit levelnya karena mungkin kalau di film tuh level yang tinggi ketika bisa dijadikan sinetron nggak mungkin seperti itu kemudian lalu dari cerita itu kita olah menjadi sinopsis yang sudah disesuaikan kemudian kita tawarkan ke PH TV nya setuju lalu kita bikin promo kemudian shooting episode 1 eh sebelum itu kita ada meeting-meeting dulu penonton pemain tadi sodorin bagan pemainnya ini ini yang oke kita oke yang enggak kita diskusiin lagi baru kemudian setting promo dan episode 1 dan saat kita syuting episode 1 itu kita preview dan TV langsung oke lanjut syuting episode 23 dan saat syuting episode 3 kita dapat kabar tanggal tayang akhirnya kita kejar langsung kejar tayang dari episode 2 3 4 dan seterusnya begitu yang ketiga ada rencana bikin GGS season 3 enggak pak sebenarnya sempat ada waktu itu yang PH dan TV sempat minta tapi enggak tahu kenapa enggak berlanjut mungkin karena itu hanya tutup atau mungkin ada pertimbangan lain karena untuk bikin GGS itu tidak bisa pindah ke TV lain kalau TV CCTV tidak mengizinkan begitu juga production house nya tidak bisa asal bikin kalau tanpa segini dari TV jadi ya yang GGS untuk season-season berikutnya baru bisa ada kalau memang ada permintaan dari TV dan eh PH nya bisa mengerjakan PH nya sih bisa siapa aja kalau jawaban ya kalau yang memutuskan itu TV dari Rikyut GGS The Movie jadi enggak sih Pak eh GGS The Movie memang sempat dulu ada rencana mereka bikin dan konsepnya pernah dua kali saya diminta konsep udah dibikin udah udah saya serahin tapi enggak ada kelanjutan pertimbangannya saya kurang tahu kenapa mungkin ada pertimbangan sendiri dari TV dan PH nya sampai enggak jalan mungkin faktor pemain yang agak susah untuk menggabungkan pemain yang lama dan pemain yang sama itu enggak gampang sebenarnya karena mereka punya kesibukan masing-masing sekarang Oke untuk apa suka duka menjadi penulis skenario ya Pak sukanya kalau suka dukanya suka duka sebenarnya sukanya sih lebih banyak daripada dukanya sukanya itu kita bisa kerja dimana saja kita bisa nulis dimana saja kita ngatur waktu kerja kita ngatur waktu kapan kita nulis kapan kita istirahat nah dukanya itu ketika kita kejar tayang kita harus standby hampir 24 jam ketika lokasi syuting kita berarti saat itu setuju kita harus siap jika terjadi sesuatu yang urgent seperti ada pemain yang sakit ada permainan kecelakaan pemain harus diganti rating yang tiba-tiba turun sehingga cerita terubah jadi dukanya sih disitu aja tapi selama ini sih asik-asik aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati